Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya Nah jadi konten kemarin itu sambungannya adalah konten ini teman-teman atau video ini ya Nah jadi kemarin itu kita membuat video cara membuat double coil Nah ini untuk double coilnya Nah ya Dan juga video lengkapnya juga ada ya kemarin saya upload Dan sekarang kita akan mencoba untuk modi speakernya ya Kita akan pasang double coil ini ke speaker yang ini teman-teman Nah jadi ini harus dibongkar dulu untuk bagian daunnya dan akan kita ganti daun juga Dan untuk basketnya sepertinya masih bisa digunakan Dan untuk speakernya ini Canon ya 12 inci teman-teman Nah ini akan kita lepas dulu kita bersihkan daunnya ya Dan untuk daun yang baru ini sudah saya siapkan Ini daunnya saya beli di toko elektronik ya Dan akan kita pasang ke speaker ini teman-teman Nah dan setelah saya bersihkan untuk bagian daunnya ya seperti ini Ini spool yang lama teman-teman Ini saya persingkat ya videonya karena teman-teman juga pasti bisa membersihkan daun-daunnya ya Nah ini sudah saya lepas untuk daun yang lama Sekarang tinggal akan kita bersihkan bagian yoke-nya ya Atau ruang spoolnya Nah ini kita akan buka untuk bagian yoke-nya ya Dan kita akan pukul menggunakan pisau ya Nah teman-teman Jadi simak sampai habis karena ini pull ya Lengkap Dengan cara pasang yoke-nya juga Dan ini tentunya akan kita modip Agar bisa menjadi speaker double coil Nah dan tentunya Suaranya dua kali lipat ya teman-teman Untuk hasilnya tentunya maksimal juga Nah ini kotoran bagian dalamnya ini Banyak sekali teman-teman Jadi harus kita lepas ya Karena memang sudah banyak kotoran yang masuk ya Debu-debu ya Nah dan juga akan kita modip ya Kita akan membesarkan lubang spoolnya teman-teman Nah menggunakan apa? Menggunakan bore ya Nanti saya contohkan Sebelumnya kita bersihkan dulu ya Nah dan ini Yang punya Sebenarnya Cuma ingin single coil Tapi setelah melihat speaker saya Yang pernah saya modip dulu Dan mendengar suaranya Itu dia juga mau teman-teman Seperti speaker saya ya Jadi kita akan Buat Speakernya menjadi double coil Nah ini kita siapkan Bore dan juga mata bore yang saya buat seperti ini Seperti tadi ya Nah lalu kita akan bore Di bagian dalam sini Nah ini kita besarkan teman-teman Kita besarkan Tapi usahakan lurus ya Harus diseimbangkan Yang kita amplas ya Nah bisa juga menggunakan Kikir ya teman-teman Tapi itu Mungkin agak lama ya Jadi kita gunakan Bore saja ya Yang menggunakan Mata bore yang Saya buat sendiri Nah kita bore seperti ini Sampai spoolnya bisa masuk ya Sampai spoolnya longgar teman-teman Nah sampai spool ini bisa masuk Nah sekarang masih belum ya Jadi Saya akan bore dulu Nah kita lanjut Kita bore lagi teman-teman Kita amplas ya Kita bore Ini amplas ya namanya Tapi menggunakan Alat bore ya teman-teman Gak apa-apa Oke lanjut Ini sudah saya Bore dengan Waktu yang agak lama Jadi sementara kita bore Kita masukkan Dan ternyata Ini Sudah longgar teman-teman Nah ini Menggunakan Celah yang Longgar ya Harus longgar teman-teman Spoolnya Agar tidak Ghost rack nantinya Nah ini tinggal Membersihkan Sisa-sisa Amplasan Dan lalu kita akan Pasang untuk Kiongnya Nah sekarang Tinggal kita akan Pasang Yoke nya teman-teman Ini sudah saya bersihkan ya Menggunakan kuas Nah Ini Kita tes Spoolnya Sudah Bagus ya Sudah Mantap Bisa masuk ke Bagian lubang Dengan leluasa Dan sekarang Tinggal akan kita Pasang Yoke nya Nah caranya Seperti apa Caranya kita siapkan Pipa kita bentuk Seperti ini Ini pipanya Ukurang Satu mili ya Nah Ukurang satu mili Untuk pipanya Saya bentuk segitiga Seperti ini Nah fungsinya apa bang Fungsinya ini agar Yoke nya nanti itu Presisi Atau center ya Nah atau pas Di bagian tengah Nah kita pasang Seperti ini nanti Nah setelah kita Uli si lem ya Kita akan Masukkan Yoke nya Nah ini besi Yoke ya teman-teman Kita masukkan Nah tapi sebelumnya Kita beri lem dulu Oke Bentar Disini saya akan Gunakan lem Araldit ya Nah lem besi Juga bisa Teman-teman Gunakan Lem yang Tahan panas Dan kuat ya Tentunya Nah Berhubung Lem Araldit saya Masih ada Jadi kita gunakan Lem ini ya Nah Oke Sebelumnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video menarik Terbaru dari saya Oke Dan terima kasih banyak Buat yang Telah Klik tombol subscribe Semoga Kita Diberi kesehatan Agar Kita bisa Beraktifitas Sesuai Keinginan kita Teman-teman ya Oke Kita Ratakan lemnya Setelah kita aduk ya Dan Langsung saja Akan Kita pasang ya Nah ini Setelah Semuanya bersih Ya teman-teman Kita masukkan Seperti ini Dan kita masukkan Di bagian Dalam pipanya Nah Seperti ini Bentar Nah oke Udah masuk ya Seperti ini Lalu tinggal kita Lepas Ioknya Nah langsung Dilepas teman-teman Jangan Dipelanin Masuk ya Karena itu bisa Menjepit tangan kita Ya teman-teman Karena magnet Dengan besi itu Saling tarik menarik Ya Nah seperti ini Nah ini Tinggal menunggu Lemnya kering Lalu Bagian Pipa ini Kita lepas Nah semuanya Rapat ya Nah ini tinggal Menunggu lemnya kering Lalu ini kita lepas Ya teman-teman Oke Dan setelah beberapa saat Ini lemnya Sudah kering ya Ini saya tinggal Sekitar 20 menitan Lalu tinggal kita Copot ya Kita goyangkan Lalu kita copot Seperti ini Nah Oke lanjut Ini masih ada Sisa-sisa Dari goresan Pipa ya Kita bersihkan Menggunakan Kertas Kita beri double tip Seperti ini Nah Lalu kita masukkan Ke lubangnya Teman-teman Nah seperti ini Agar Sisa-sisa goresan tadi Itu nempel Atau kotorannya Kotoran nempel ke Double tipnya ya Nah Cara membersihkannya Seperti itu Coba kita masukkan Dan oke Mantap Ini udah longgar ya Teman-teman Udah bisa masuk Untuk double coilnya Sekarang kita lihat Nah ini presisi juga Teman-teman Nah Langsung saja Kita akan coba Pasang untuk Daun speakernya Nah di bagian sini Ini daun speaker Agak ngangkat ya Sedikit Nah caranya Itu kita Tekan ke bawah Tapi kita Lem dulu ya Kita tekan ke bawah Nanti kita beri Pemberap nanti Agar bagian Dumper dan daun Itu rapat ya Oke lanjut Kita akan beri Lem dulu Jangan lupa Jangan lupa Tonton sampai habis Teman-teman Agar tidak gagal Paham ya Karena banyak sekali Teman-teman yang Berkomentar Dan bertanya ya Padahal di Videonya Sudah Saya Apa ya Sudah saya Lenggapi ya Tapi mungkin saja Teman-teman Ada kesibukan Jadi cuman Di skip-skip ya Nah Jadi usahakan Nonton sampai habis Teman-teman Agar tidak gagal Paham Jika memang Ingin dapat Ilmunya ya Karena Speaker jenis seperti ini Yang modipan Seperti ini Memang suaranya Lebih Mantap ya Karena memang Dua kali lipat Untuk suaranya Teman-teman Oke lanjut Kita ratakan Lemnya ya Kita ratakan Dan setelah Lem bagian pinggirnya Rata Kita tinggal beri Lem di bagian Dalamnya Atau bagian Dumpernya Sini ya Teman-teman Antara daun Dan Dan damper ya Nah kita beri lem Ini lemnya Sepertinya Sudah mulai Agak kering ya Nah Tapi tidak apa-apa Masih bisa dipakai ya Nah Oke Kita beri lem lagi Nah Menggunakan lem Kastol Atau lem Pok itu juga Bisa teman-teman Asal lem kuning ya Nah kita beri juga Di bagian sini Oke Sebelumnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video menarik Dan terbaru Dari saya tentunya Oke kita ratakan Dan akan Kita Pasang ya Teman-teman Nah oke Langsung saja Kita pasang Kita Presisikan di bagian Tengah dulu ya Baru kita rapatkan Di bagian luarnya Nah Antara damper Kita Kita Presisikan di bagian Tengahnya dulu Kita paskan Posisikan di bagian Tengah Kita putar-putar Oke Jika sudah Dirasa sudah pas Bagian pinggirannya ini Kita Ratakan ya Kita Rekatkan Nah Oke Sudah Rekat ya Sudah rapat Lanjut Tinggal kita Beri pemberat Di bagian Tengah sini Agar bagian Damper Dan daun itu Rapat ya Karena tadi Ngangkat teman-teman Nah Seperti ini Nah oke Dan setelah Lemnya kering ya Ini sudah Beberapa saat Dan saya lihat Lemnya sudah Kering Nah Ini saya Coba angkat Kita lihat Nah oke Sudah kering teman-teman ya Untuk memperkuat Kita gunakan Lem G juga ya Di bagian sini Kita tetesi ya Agar lebih kuat lagi Oke lanjut Kita akan Coba masukkan Spoolnya Nah ini Spoolnya Masih belum bisa Masuk ya Karena memang Daun Yang dari Tokonya itu Agak kecil sedikit ya Jadi Harus kita Besarkan sedikit ya Teman-teman Menggunakan Silet Atau cutter ya Dan ini Saya gunakan silet Dengan Saya sambung Ke pulpen ya Bekas pulpen Agar lebih mudah ya Cara megangnya Nah kita Kupas sedikit Untuk bagian daun ya Nah kita kupas sedikit Kita iris Agar Spool bisa Masuk teman-teman Oke ini Sudah saya Besarkan sedikit ya Coba kita Masukkan lagi Untuk Spoolnya Nah ini Sudah Bisa masuk Teman-teman Saya rasa Sudah bisa masuk ya Nah oke Ini tinggal Kita ukur dulu Lalu kita pasang Kita ukur Ketinggian Lilitannya itu 10 mili ya Oke tinggi Lilitan 10 mili Nah 10 mili ini Kita bagi Menjadi 3 Nah caranya Seperti ini 10 mili Dibagi 3 ya Sama dengan 3,3 mili Teman-teman ya Nah kita ambil 3 mili saja Nah 3 mili ini Adalah ketinggian Atau kedalaman Sepul Nah yang masuk itu Yang kita sisakan itu Sekitar 3 mili ya Maksud saya Yang kita sisakan Sekitar 3 mili Nah kita bisa Arahkan ya Kita arahkan dulu Untuk bagian Kumis kucingnya Ke kawat emailnya Nah lalu Kita ganjil ya Teman-teman Setelah kita masukkan Kita ganjil Menggunakan mica Di 3 sisi bagian Agar apa Agar spoolnya Pas di bagian tengah Jadi tidak Ghost rack ya Ataupun Sember Nah Oke Kita pasang Seperti ini Bentar Kita Ratakan dulu Untuk bagian Mikanya Oke ini Untuk bagian Lilitannya ya Ini kelihatan Dari dalam sini Nah kita bisa Lihat ketinggiannya Dari sini Nah ketinggiannya Itu 3 mili Ya sudah kita ukur Lalu kita Ukur lagi ya Ini saya gunakan Meteran yang Sudah saya potong Lalu saya masukkan Seperti ini Kita ukur Teman-teman Kita ukur Sekitar 3 mili Ya 3 mili Teman-teman Ya Dan oke Ini saya rasa Sudah pas ya Teman-teman Untuk kedalaman Spoolnya Nah sekarang Kita lihat Di bagian sini Nah ini agak Longgar ya Jangan sampai Kita lem Lalu lemnya Jatuh ke bawah Nah kita akali Menggunakan Benang seperti ini Nah kita Akan Beri benang Di bagian Sela-sela Yang agak Longgar itu Nah seperti ini Nah lalu Kita ukur Dan kita potong Teman-teman Nah jika di lem Itu lemnya bisa Jatuh ke bawah Teman-teman Jadi kita bisa Buang-buang lem Nah Kita pasang Seperti ini Untuk benangnya Agar menghambat Lemnya Jatuh ke bawah Ya Nah oke Sebelum kita Lem Kita akan coba Lubangi dulu Karena Saat melubangi itu Daun speaker Kita sentuh Seperti ini Nah jadi Jangan dilem dulu Kita Buat Lubang dulu ya Nah disini Untuk Disolder Ke Kumis kucing Teman-teman Nah oke Satu lagi Oke mungkin Sekitar sini Nah kita ukur Saja teman-teman ya Nah Sekiranya bisa Ketutup oleh Penutup speaker ya Atau Dope Nah saya biasa Menyebutnya Dope Dope speaker ya Oke sekarang Tinggal kita masukkan Untuk bagian Kumis kucing Dari bawah Nah oke Satu udah masuk Nah kita masukkan juga Yang satunya Teman-teman Oke Ini Yang di kiri Udah masuk ya Sekarang kita akan Buatkan yang satunya lagi Menggunakan kabel Nah Karena Kabel kumis kucingnya Nggak ada Saya gunakan kabel Yang ada saja Yang mudah Dibengkokkan Yang lentur ya Teman-teman Nah ini Saya gunakan kabel Yang lentur Yang agak mudah Dibengkokkan Dan besarnya pun Standar ya Nah Jadi nggak kecil Nggak besar juga Jadi Pas teman-teman Bisa digunakan Untuk kumis kucing Seperti ini Nah Oke Kita masukkan Oke Sudah masuk Seperti ini Ini tinggal Kita Lem dulu Sedikit Untuk pengunci Saja Nanti kita Beri lem Lagi Nah Ini akan Kita Pasang dulu Untuk bagian Kabel yang Dua tadi Teman-teman ya Sebagai Kumis kucing Atau kabel Apa ya Namanya Aduh Saya agak lupa Lagi ya Teman-teman Nah ini Maksud saya Nah Dan ini Saya gunakan Terminal Seperti ini Ini Bekas PCB Lampu Teman-teman ya Dan saya Board disini Dan Akan Saya baut Seperti ini Nanti Jadi Ini Tentunya Kuat ya Karena Dibaut Teman-teman Nah Seperti ini ya Jika Mempunyai Speaker bekas Teman-teman Ambil Bagian Terminalnya Saja Seperti ini Lalu Disolder ya Di bagian sini Tapi di amplas dulu Lalu disolder Itu akan kuat juga Teman-teman Nah Oke Lanjut Kita akan Coba Sambung dulu Untuk bagian Kumis kucing Atau kabel ini Nah Kita ukur dulu ya Teman-teman Panjangnya Lalu Kita Solder ya Teman-teman Oke Sebelumnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Teman-teman ya Agar teman-teman Tidak Ketinggalan Video-video Menarik dan terbaru Dari Saya tentunya Oke Seperti ini Panjangnya ya Nah Kita sisakan Kita samakan Di bagian Atas ya Teman-teman Nah Jadi Usahakan Agak Apa ya Tidak lembek Dan juga Tidak terlalu Ditarik ya Teman-teman Nah Ini Kita akan Beritima dulu Lalu Di bagian Terminalnya Kita beritima Agar Kabelnya Kuat ya Nah Lalu kita Solder Teman-teman Nah Dan nanti Ini akan Saya coba Cek sound Di box Speaker ya Teman-teman Menggunakan Musik Dari musik Dandut Dan juga DJ ya Kita akan Dengarkan Suaranya ya Apakah Bassnya Mantap Atau tidak Nah Oke Seperti ini Dan Nah Ini agak Lentur ya Teman-teman Jangan Terlalu Ditarik ya Kita samakan Di kiri kanannya Oke Mantap Jika sudah Seperti ini Tinggal kita Pasang Untuk Kita sambung ya Untuk bagian Kawat MLnya Ke Kabel Kumis Kucingnya Nah Oke Kita sambung dulu Dan lalu Kita lem Nanti Nah Oke Sebelum Kita solder Kita itu Harus Kupas Dulu Teman-teman Kita harus Kupas Yang akan Kita solder Kita kupas Seperti ini Tapi hati-hati Saat dikupas Jangan terlalu Ditekan Karena Ini Rawan Putus Nah Jangan juga Dibakar Teman-teman Karena apa itu Mudah putus Kalau dibakar Jadi kita kupas Seperti ini saja Menggunakan silet Cutter Juga bisa Nah Kita kupas Seperti ini Nah Jika tidak dikupas Langsung saja Disolder Itu tidak akan Bersuara Karena memang Tidak akan Nyambung Karena memiliki Lapisan Apa ya Semacam Polimer Teman-teman Nah Oke Kita rapikan Benangnya Seperti ini Oke Mantap Teman-teman Oke Bentar Ini ketarik Sorry Nah Jadi Suaranya Ini Tentunya Sangat Mantap Karena Memang Saya sudah Mencoba Dua Kali Menggunakan Speaker Saya Sendiri Teman-teman Dan Sekarang Ini Punya Speaker Orang Lain Ini Punya Orang Lain Teman-teman Nah Ini Untuk Spoolnya Ini Saya Buat Kemarin Sekitar 4 Ohm Tambah 4 Ohm Jadi Semuanya 8 Ohm Jika Di Seri Teman-teman Nah Jadi Dengan Spool ini Dengan Spool Double Coil Seperti ini Teman-teman Bisa Memainkan 2 Ohm 4 Ohm Dan 8 Ohm Nah Saya juga Pernah Membuat Double Coil Dengan 8 Tambah 8 Jadi Sama Dengan 16 Ohm Semuanya Teman-teman Nah Jadi Bisa Bermain 16 Ohm Yang Video Yang Sebelumnya Yang Saya buat Dulu Itu Itu Juga Mantep Karena Memang Double Magnet Juga Teman-teman Videonya Juga Lengkap Juga Ada Silahkan Di Cek Di Apa Ya Di channel Saya Teman-teman Ya Oke Kita Solder Dulu Seperti Ini Kita Rapetkan Solderannya Usahakan Rapet Ya Teman-teman Tersolder Kuat Nah Oke Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Tanyakan Di kolom Komentar Nanti Saya akan Langsung Jawab Oke Tinggal Kita Potong Untuk Bagian Ujungnya Dan Jika Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Lem Teman-teman Nah Saya Juga Akan Menggunakan Lem Araldit Ya Nah Kenapa Pakai Lem Araldit Lem Araldit Itu Sangat Kuat Teman-teman Sangat Kuat Dan Juga Tahan Panas Nah Ini Sudah Saya Aduk Ya Teman-teman Dan Keringnya Pun Cepat Ya Teman-teman Nah Oke Kita Beri Lem Bentar Ini Agak Lepas Untuk Bendengnya Jadi Kita Rapikan Lagi Agar Lemnya Enggak Jatuh Kebawah Ya Teman-teman Oke Bentar Oke Mantap Lanjut Kita Beri Lem Kita Ratakan Nah Kita Lem Bagian Pinggir Yang Sini Dan Setelah Lemnya Rata Seperti Ini Jangan Lupa Kita Lem Bagian Kawatnya Juga Nah Yang Ini Teman-teman Nah Kawatnya Jangan Lupa Kita Lem Karena Apa Jika Speaker Bergetar Dan Ini Tidak Dilem Maka Ini Bisa Putus Karena Juga Ikut Getar Jadi Jadi Harus Kita Rekatkan Juga Menggunakan Lem Nah Ini Berhubung Ada Lem Sisa Araldit Jadi Kita Gunakan Saja Lem Kuning Juga Bisa Kalau Hanya Di Bagian Sini Ini Dan Tentunya Ini Sangat Sangat Kuat Karena Sekarang Speaker Saya Masih Baik Baik Saja Dan Hampir Setiap Hari Saya Geber Karena Hampir Setiap Hari Banyak Teman-teman Yang Penasaran Dengan Hasil Suaranya Oke Ini Tinggal Menunggu Lemnya Kering Nah Sembari Menunggu Lemnya Kering Kita Akan Coba Pasang Untuk Bagian Gasket Nah Di Bagian Sini Nah Ini Namanya Gasket Teman-teman Nah Saya Akan Coba Pasang Gasket Sembari Menunggu Lemnya Kering Nah Ini Daunnya Jangan Disentuh Setelah Pengeliman Seperti Ini Kalau Lemnya Belum Kering Jadi Daun Jangan Disentuh Karena Itu Akan Bergeser Nantinya Oke Kita Ratakan Lemnya Lalu Kita Akan Pasang Gasket Kita Sesuaikan Lobang Baut Nah Untuk Gasket Disini Saya Masih Menggunakan Gasket Yang Lama Karena Memang Di toko Itu Agak Sulit Untuk Bagian Gasket Yang Lalu Itu Di speaker Saya Saya Hanya Membeli Gasket Speaker 10 Inci Kalau Enggak Salah Saya Beli Dua Karena Memang Untuk 12 Inci Enggak Ada Jadi Kalau Untuk Pake Gasket 10 Inci Kita Harus Beli Dua Baru Bisa Cukup Teman Teman Nah Dan Ini Gasket Sepertinya Masih Bisa Digunakan Ini Hanya Pengaman Untuk Bagian Penutup Speaker Di Box Speaker Nya Juga Teman Teman Oke Setelah Seperti Ini Ini Sudah Terpasang Untuk Bagian Gasket Tinggal Menunggu Lem Bagian Sepul Ini Kering Lalu Akan Kita Tes Nah Ini Masih Lengket Oke Dan Setelah 20 Menit Ini Saya Tinggal Dan Sepertinya Lemnya Sudah Kering Tidak Lengket Lagi Sekarang Tinggal Kita Copot Untuk Bagian Pengganjil Mikanya Oke Jangan Lupa Dicopot Jangan Lupa Dicopot Pengganjil Mikanya Lalu Kita Dorong Ke bawah Seperti Ini Kita Dorong Suara Akan Normal Suara Normal Tidak Akan Bunyi Geser Tapi Ketika Didorong Ke bawah Tapi Bunyi Geser Itu Nanti Ketika Dinyalakan Suara Akan Geser Jadi Usahakan Tidak Ada Suara Oke Kita Cek Dulu Penyolderannya Yang Tadi Oke Nyambung Solderan Kita Tadi Nyambung Semua Sekarang Tinggal Kita Penutup Bagian Depan Nah Disini Saya Biasanya Menyebutnya DOP Jadi Mohon Maaf Saja Jika Salah Karena Beda Wilayah Itu Beda Mungkin Beda Penyebutan Karena Saya tinggal Di Sulawesi Selatan Lebih Tepatnya Di Daerah Bantai Jadi Jika Ada Teman Teman Kita Yang Sama Daerahnya Mungkin Ada Speaker Yang Diservis Silahkan Bawa Ke Rumah Saya Atau Silahkan Komen Nanti Saya Akan Jawab Misalnya Nanti Kita Bisa Apa Ya Bisa Perbaiki Oke Sekarang Tinggal Kita Beri Pemberat Agar Lemnya Rapet Seperti Ini Oke Lanjut Sekarang Lemnya Sudah Kering Kita Akan Coba Cek Jalur Plus Min Ya Teman Teman Nah Untuk Plus Min Kita Test Seperti Ini Daun Jika Daun Kedalam Itu Tandanya Plus Minus Kebalik Oke Ini Daun Keluar Ya Nonjol Keluar Sedikit Seperti Ini Itu Artinya Plus Pas Di bagian Kiri Sekarang Di bagian Kiri Kita Cek Terminal Satunya Nah Perhatikan Daun Itu Agak Nonjol Keluar Oke Plus Di bagian Kiri Juga Jadi Sama Antara Dua Buah Coil Ini Plus Ada Di bagian Kiri Oke Lanjut Kita Akan Play Lagunya Teman Teman Kita Play Lagunya Ini Sudah Saya Sambungkan Ke Power Dan Ke Bluetooth Tinggal Kita Pasang Kabel Dari Power Nanti Oke Lagunya Udah Bunyi Udah Play Tinggal Kita Pasang Kabelnya Lagi Lalu Keluar Suara Untuk Bagian Plus Ini Yang Ini Yang Pendek Ini Dan Yang Ini Adalah Min Oke Kita Pasang Bismillahirrahmanirrahim Semoga Suaranya Mantap Tes Oke Teman Teman Mantap Ya Suaranya Untuk 4 Ohm Di channel 1 Suaranya Joss Misalkan Pakai Headset Agar Teman Teman Jelas Suaranya Kita Tes Yang Ini Dulu 1 4 Ohm Ter Kembali Okay Sekarang Tinggal Lanjut Kita Tes yang satunya lagi teman-teman oke kita tes 4 ohm yang kedua ya nah kita sambung dulu oke mantap berbunyi normal juga teman-teman ya oke kita dengarkan suaranya dulu nah 4 ohm yang kedua juga normal sekarang kita akan seri teman-teman ya kita akan coba seri kita main di 8 ohm nah saya akan coba beri kabel dulu karena ini akan kita seri ya oke jadi untuk bagian kabel warna kuning ini saya akan jadikan kabel plus dan untuk yang hitam ini saya jadikan kabel min pada speaker ya teman-teman jadi untuk kabel hitam ini kita akan sambung ke kutub min 4 ohm yang pertama ya nah yang ini untuk yang plusnya dan yang ini untuk minnya untuk plus kabel kuning kita solder dulu lalu kita pasang untuk bagian minnya nah akan kita seri ya kita akan coba main di 8 ohm apakah suaranya lebih mantap atau tidak ya nah untuk yang plus ini kita akan sambung ke bagian min ya untuk bagian plus ini plus yang kabel kuning ini kita akan sambung ke min speaker ya nah jadi plusnya tadi itu di sebelah kiri ya teman-teman otomatis yang di sebelah kanan adalah jalur min nah yang ini ya nah plus kita sambung ke min jadi tersisa dua buah jalur yaitu plus min nah dan nilai ohm nya itu sekitar 8 ohm oke kita sambung seperti ini tersisa kabel hitam dan plusnya ya teman-teman nah tersisa min dan plus nah min dan plus ini kita sambung ke power ya ke min plus power dari power oke udah berbunyi teman-teman ya mantap sekali untuk suaranya kita balik dulu bagian speaker nya lalu akan kita dengarkan dulu ya saya akan menggunakan headset teman-teman ya agar terdengar jelas ya nah oke lanjut ini akan kita coba menggunakan box miniscoop yang pernah saya buat juga ya videonya juga ada teman-teman nah ini yang lama yang pertama saya buat ini yang double coil ya nah ini akan kita lepas dulu speaker nya lalu kita akan pasang yang kita modip tadi teman-teman apakah suaranya mantap oke sekarang speaker nya udah terpasang ya teman-teman dan yang speaker yang terpasang tadi ini saya buka dan yang ini untuk penampakannya yang pertama saya modip juga saya gunakan power 5 ampere dan nah ini potensio atau tune control ala-ala mixer teman-teman ya buatan saya sendiri dan langsung saja kita play ya kita nyalakan kita dengarkan sama-sama dan langsung saja lanjut kita play musik DJ teman-teman kita tes low nya dan oke mantap ya teman-teman untuk suaranya sangat memuaskan dan semoga teman-teman bisa tiru ya dan sampai jumpa di konten selanjutnya